Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Kevin Game. Pada video kali ini saya akan membahas hal cerita dari game Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrate. Game ini dirilis pada 23 Juni 2020 dan dikembangkan Purple Lamp Studios dan diterbitkan oleh THK Nordic. Game ini khusus dirilis untuk Microsoft Windows, Nintendo Switch, Playstation 4, dan Xbox One. Nah, kalian yang sudah pernah menamakan game ini, tapi lupa dengan hal cerita yang ada di dalam gamenya, maka kalian pas banget udah mengklik video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita bermula di kota Bikini Bottom, sebuah kota yang berada di dasar laut. Di sini terlihat si Plankton yang sedang menyusun rencana untuk mencuri resep relasi agar BPT untuk yang kesekian kalinya, dengan cara membuat semacam pesukan robot untuk menyerang Krusty Krab. Plankton tidak peduli jika aksinya nanti dapat membuat kota Bikini Bottom menjadi hancur akibat terkena serangan dari pesukan robot ciptaannya. Karena segala cara akan dia lakukan untuk bisa mendapatkan resep relasi agar BPT. Tapi, oh tapi, akibat kecerobohannya, ia malah membuat dirinya diserang oleh pesukan robotnya sendiri. Karena ia telah tidak sengaja salah menekan tuas, yang seharusnya tuas patuhi, malah menjadi tuas tidak patuhi. Well, ujung-ujungnya, para pesukan robot itu malah mengusir Plankton dari cambaket. Kini kita berpindah tempat menuju rumahnya Spongebob. Terlihat di sana ada Spongebob dan Patrick yang sedang bermain di dalam rumah. Namun, lama-kelamaan, mereka berdua mulai bosan dengan mainan robot-robotan yang sedang mereka mainkan sekarang. Alhasil, mereka berdua pun berharap agar mainan mereka dapat berubah menjadi robot sungguhan. Untuk mewujudkan impian mereka itu, Patrick memiliki sebuah ide, yaitu dengan memasukkan mainan robot mereka ke dalam kerang ajaib. Serta berharap agar keesokan paginya, mainan mereka akan langsung berubah menjadi robot sungguhan. Setelah itu, mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya pun, Spongebobnya masih tidur tiba-tiba saja terbangun, karena ia mendengar suara kerecohan robot di luar. Alih-alih robot yang ia impikan dengan Patrick kemarin, tetapi robot telah buat pasukan Plankton yang telah memberberdir seluruh bikini bottom. Dimana hal itu membuat semua warga menjadi panik. Spongebob pun dengan inisiatifnya langsung berusaha membantu para warga. Seperti membantu Plankton untuk membantu menemukan peralatan makannya, membantu Patrick menemukan koleksi kos kekinya, serta membantu Tuan Kreb menemukan uangnya. Singkat cerita, para pasukan robot akhirnya telah berhasil menjarah seluruh lokasi yang ada di kota bikini bottom. Spongebob kemudian sampai di ladang burubur, dimana para pasukan robot juga sudah menjarah tempat itu. Disana terlihat Squidward yang sedang dikejar-kejar oleh sekawaran ubur-ubur. Namun sayangnya, ia berhasil tertangkap oleh para ubur-ubur. Kemudian para ubur-ubur itu menyengat hidungnya Squidward, hingga membuat hidungnya bengkak. Dengan cepat, Spongebob langsung menghampiri Squidward. Squidward lalu meminta tolong kepada Spongebob untuk menceritakan obat untuk mengobati hidungnya yang bengkak. Dimana obat tersebut hanya bisa didapatkan dari jeli sang raja ubur-ubur. By the way, dari tadi mungkin dari kalian ada yang heran, kok Spongebob mau aja sih disuruh-suruh sama semua warga. Ternyata, Spongebob rela melakukan semua itu karena ada sebuah imbalan yang sangat berharga. Yaitu sebuah sepatula emas. Yang dimana sepatula emas ini nantinya akan digunakan untuk membuka tempat baru yang akan Spongebob lalui berikutnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Seingkat cerita, Spongebob pun akhirnya berhasil sampai ke sarangnya sang raja ubur-ubur yang ada di atas bukit. Tanpa basa-basi terlebih dahulu, sang raja ubur-ubur pun langsung memberikan jeli tersebut kepada Spongebob dengan begitu saja. Setelah itu, Spongebob langsung kembali ke adung ubur-ubur dengan membawa jeli dari sang raja ubur-ubur. Dan akhirnya, hidung Squidward yang bengkak pun berhasil diobati. Setelah itu, Spongebob pun pergi ke pusat kota. Di sini terlihat ada nyonya Puff yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengan sigap, Spongebob pun langsung membantunya. Spongebob juga menghabisi para pesokan robot yang telah menjarah pusat kota. Nah, di saat Spongebob menghabisi para pesokan robot ini, ia ternyata tidak sendirian. Ia juga dibantu oleh teman baiknya, yakni Sandy. Setelah berhasil membahasnya para pesokan robot, Spongebob bersama dengan Sandy segera pergi menuju sebuah monumen tinggi yang ada di pusat kota, yaitu Sea Needle. Ternyata, oh ternyata, Sea Needle ini juga sudah dijarah dan diporak-porandakan oleh para pesokan robot. Spongebob pun langsung beraksi untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Setelah itu, Spongebob kemudian pergi menuju pantai, dan lagi-lagi tempat itu juga sudah dijarah oleh para robot. Karena hal itu, para orang-orang yang ada di sana menjadi ketakutan. Spongebob pun dengan segera langsung menghabisi semua robot yang menakut-nakuti orang-orang yang ada di pantai. Setelah itu, Spongebob bersama dengan Patrick, tiba-tiba saja dipanggil oleh Raja Neptunus. Tujuan Raja Neptunus mengundang mereka adalah untuk menantang Spongebob untuk bertarung melawan robot Sandy Raksasa. Spongebob pun menyetujui tantangan itu, dan ia pun bertarung dengan si robot Sandy Raksasa tersebut. Tapi di sini, Spongebob tidak akan sendirian dalam menghadapi si robot Raksasa Sandy. Karena ia juga akan dibantu oleh Patrick untuk mengalahkannya. Terima kasih telah menonton! Seingkat cerita, mereka berdua akhirnya berhasil menumbangkan si robot Raksasa Sandy. Raja Neptunus pun sangat bangga terhadap Spongebob, karena telah berhasil menumbangkan si robot Raksasa Sandy. Esokan harinya pun tiba. Di sini, Spongebob mulai menaruh kecurigaan kepada Plankton. Karena ia sempat melihat para pesawat robot itu muncul dari Chambaket. Ditambah, di depan pintu Chambaket, terdapat sebuah tulisannya itu, Ini adalah markas robot, yang semakin memperkuat asumsinya Spongebob. Tapi, oh tapi, bukan Plankton namanya kalau tidak punya banyak hal bulus yang licik. Di mana ia berhasil membuat omong kosong, yang berhasil membuatnya bebas dari tuduhan Spongebob. Setelah itu, Spongebob pun pergi menuju rumahnya Sandy, Di mana dinding kaca rumahnya bocor, Akibat terkena serangan dari para pesawat robot yang telah menyerang rumahnya. Dengan cepat, Spongebob pun langsung menghabisi semua pasokan robot yang ada di dalam rumahnya Sandy. Setelah itu, Spongebob segera beragas untuk membantu dua pahlawan super di bikini Batam yang sedang membutuhkan bantuannya, Yaitu Mermaid Man dan Brannacal Boy. You just met the Sponginator. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, Spongebob pergi menuju kota Rockbottom. Sebuah kota yang berada di bawahnya bikini Batam dan tidak bisa tersentuh oleh cahaya matahari. Banyak kalian yang pernah menonton serial Spongebob yang episode Rockbottom pasti kalian udah tau ya Rockbottom ini seperti apa. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kota itu ternyata juga sudah dijarah oleh para robot Spongebob pun dengan segera langsung membuat habis seluruh pasokan robot yang ada di sana. Setelah itu, Spongebob pun pergi menuju sebuah tempat yang bernama Sky Lodge. Dimana tempat ini merupakan tempat yang kayak arena ski gitu ya. Yang dimana tempat itu juga sudah dijarah oleh para pasokan robot. Dengan segera, Spongebob pun langsung membasmi semua pasokan robot serta membantu teman-temannya di sana. Setelah itu, Spongebob bersama dengan Sandy, Patrick, dan Squidward langsung bergegas pergi. Namun di tengah perjalanan, mereka sempat bertemu dengan robot Patrick Raksasa yang menghadang mereka. Alhasil, mereka semua pun harus berhadapan dulu dengan robot Patrick Raksasa tersebut. Si robot Patrick Raksasa berhasil melempokkan Squidward terlebih dahulu dengan cara membokukannya. Alhasil, tinggal Spongebob, Sandy, dan Patrick sajalah yang akan menghadapi si robot Raksasa Patrick. Oh, oh. That does it. You push this world too far. Get ready for a hot fudge twister, Texas style. Now the robot's taking a beating out there. Oh, and the robot is down. One more douse with that stuff, and Spongebob will be back in the ring. Singkat cerita, setelah pertarungan sangat sengit, Spongebob, Sandy, dan Patrick berhasil mengalahkan robot tersebut. Dan membebaskan kembali Squidward yang membeku. Ke bagian selanjutnya, Spongebob pergi menuju Krusty Krab, di mana tempat itu juga sudah dijarah oleh para pesekan robot. Dan akhirnya, seperti biasa, Spongebob berhasil menghabisi semua pesekan robot itu dengan sangat mudah. Beberapa saat kemudian, muncullah sebuah berita di televisi, yang akhirnya mengungkap siapa dalang dibalik semua penyerangan robot ini, yang di mana dalangnya adalah Plankton. Tapi sebelum Spongebob akan melabrak langsung Plankton ke Cambaket, ia masih harus pergi dulu ke sebuah hutan yang bernama Kelp Forest. Karena nyonya Puffy yang sedang ingin berkema di sana malah tersesat. Lagian ngapain coba berkema sendirian di hutan gitu kan? Sehingga cerita, setelah Spongebob selesai membantuinya Puff yang tersesat, ia bergigas pergi menuju markas sang hantu bajak laut, yaitu Flying Dutchman. Di sana, Flying Dutchman meminta bantu Spongebob untuk menghabisi semua pesekan robot yang sudah membajak kapalnya. Dengan janji, ia akan memberikan spatula emas, seperti saat kita membantu orang-orang yang sebelumnya. Spongebob pun berhasil menghabisi semua pesekan robot yang telah membajak kapal Flying Dutchman. Namun, di sini Flying Dutchman tidak mau menapati janjinya, yang akan memberikan imbalan spatula emas kepada Spongebob. Di sini, Sandy yang melihat perilaku tidak ideal Flying Dutchman tersebut, kemudian marah besar kepadanya. Ia pun menantang Flying Dutchman untuk bertarung dengannya. Singkat cerita dari pertarungan itu, Sandy berhasil mengalahkan Flying Dutchman. Spongebob pun lalu segera melarai mereka berdua. Ia lalu menawarkan sebuah kapal bajak laut gelembung kepada Flying Dutchman, agar dia mau memberikan spatula emas yang ia sudah janjikan. Flying Dutchman pun akhirnya setuju, dan memberikan spatula emasnya kepada Spongebob. Setelah itu, Spongebob sempat merasa kelalahan, dan membuat ia tertidur beberapa saat. Di dalam tidurnya, Spongebob bermimpi bahwa ia sedang meminta spatula emas dari teman-temannya satu per satu. Dan setelah ia berhasil mengumpulkan semua spatula emas itu, ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Spongebob lalu bersama dengan Sandy, Patrick, dan Squidward, langsung bergegas menuju ke dalam campaget. Di dalam sana, mereka mendapatkan sebuah mesin yang digunakan plankton untuk menciptakan sebuah robot. Yang menandakan bahwa keceragangan Spongebob pertama ini adalah benar. Mereka juga melihat kalau di sana, sudah ada dua robot raksasa yang wujudnya menyerupai Spongebob dan plankton. Lentang sendirinya menciptakan robot-robot itu sudah kehabisan cara untuk membuat robot-robot ciptaannya kembali patuh kepadanya. Alah hasil, kedua robot raksasa itu menyerang plankton, Spongebob, Sandy, Squidward, dan juga Patrick. Mereka semua pun berjuang suku tenaga untuk bisa mengalahkan kedua robot raksasa itu. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita harus berhubungan selanjutnya! Dia bilang berhubungan? Saya akan menghubungi kamu, bayi! Oh! I'm suing! Tidak, Badrick. Saya rasa robotnya akan menjadi... ...bigger! Spongebob! He just flew into your head! Well, then I'm going to follow him into my head. I mean, into my robot version's head. Which is like my head, ...but bigger, and more metallic. Will you go already?! Here I come, robot Plankton! This is just getting too weird for me. He actually has aces.... ...big干 planed skill. It's a bit better for him... ... socialism. I never l seize the army. It's a main area of steamer to fries. Have a song! The air is coming out... ...because my Don't like mãe! Saw atau... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton